Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi nih bersama saya kali ini saya akan berbagi tips mengenai lilitan 99 nascar speed ya ah yang biasa saya mainin dan kebanyakan juga sih anak-anak speed pakai 99 gitu gue langsung aja teman-teman emang kebetulan banget ini angkur-angkur lama saya ya saya lagi beres-beres ketemu ini angkur-angkur udah dibobok temen-temen ini udah dibobok atau di modif ya saya udah bersihin juga tadi agak karat terus dia itu itu kalau dibobok dia menyesuaikan ukuran yang kita mau dan juga yang kulit hijaunya ini dibuang itu nanti nah biasanya saya pakai itu angkurnya jadinya ukurannya 1070 walaupun masalah Oh ya 1070 tuh 10,70 T yang biasa saya pakai ya tutip dari saya terus ini angkurnya beda ya sama angkur yang kemarin saya bikin untuk slup yang perbedaannya adalah ini diangkur speed ini dia celah disininya lebih lebar agak lebar dan di slup lebih sempit dan juga di daging slup ini sini dia lebih kecil sedangkan di slup lebih besar gitu teman-teman Oke kita langsung aja ya Oh ya teman-teman kalau teman-teman ada yang yang belum tahu cara ngebobok itu boleh dikomen deh nanti saya bikin video tipsnya gimana angkur bobok ya kalau komen banyak mungkin saya bikin gitu Oke kita langsung aja nah disini saya pakai kawatnya sebenarnya yang enak itu kawat 0,64 ini dia kawatnya 64 yang enak Wisman nah nih 64 atau 63 lah tempat ini sebenarnya kekenangan itu tempat nah sebenarnya yang enak enak itu 64 gitu dan di jangan di bawah 60,6 lah jangan kalau yang disini saya yang pakai itu 0,6 366 sama-sama sama-sama tapi ini lebih enak saya megangnya tadi saya udah coba pakai ini sebenarnya saya lebih lebih suka ini ya kan tapi sama aja sih sama-sama karena ini lebih dipegang enak aja sayangnya dan di video saya lihat lebih jelas gitu oke teman-teman langsung aja kita bikin dasarannya itu pertama itu empat ya dasarannya empat satu satu dia memang besar sakit tangan saya dua 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 tiga tiga enggak kelihatan Hai Oke nah empat kayak gini temen-temen nih uh Nah tuh 123 dan 4 ke zoom dulu sebentar cari fokusnya nah telep juga tangan nah tuh empat kayak gini ya temen-temen nah terus limanya itu temen-temen di depan empat kayak gini nih mana sih nah tuh ya limanya kayak gini sama di bawahnya juga terseemang agak ribet ya bentar saya ini dulu kayak saya lihat nih temen-temen memang agak susah ada ditarik dikit sih saya beda dengan bikin slup kalau di slup saya nggak ditarik sama sekali tuh ya sama di bawahnya juga ya udah jelas oke kita lanjut nah enamnya itu temen-temen disini nih sebentar saya taruh dulu saya zoom lagi nah enamnya itu disini tuh susah eh bukan disini melainkan disini oke sama eh enam disini tujuhnya disini delapannya disini ya sembilannya disini paham ya temen-temen nah enam disini tujuh disini delapan disini eh salah eh bener-bener eh bener-bener 8 disini sembilan disini itu nih disini sembilan ya susah fokusnya tuh sembilan disini itu ya enam disini saya ulang lagi enam disini tujuh disini delapan disini sembilan di belakang ya ya kita kerjain dulu saya emang agak susah saya ngerjainnya nanti saya kasih lihat bentar oke temen-temen nih kayak gini hasilnya nih kurang lebih kayak gini hasilnya terjung dulu ya jadi saya sedikit rapihin mana sih sumirnya nih kayak gini ya Hai tuh Hai gini Hai bawahnya kayak gini Hai penampakan depannya oke temen-temen nah bedanya saya kalau bikin speed ini sesudah saya bikin di kolom yang pertama saya buat di kolom berikutnya gitu lanjut kesini dan lanjut kesini enggak langsung ke double nya kalau saya bikin speed ya soalnya itu ah angkurnya lebih besar ya soalnya nanti enggak muat kalau kita bikin langsung di sini gitu temen-temen ya Nah coba temen-temen bikin dulu yang disini dan disini ya saya juga bikin nanti saya lihat hasilnya ups saya kasih lihat hasilnya bentar saya bikin dulu nah nih udah jadi temen-temen ya kayak gini hasilnya kurang lebih ya ini penampakan bawahnya tuh ya Oke kita lanjut ke double nya ke double nya memang sedikit sulit saya membuatnya gitu memang kenapa naskar speed harga mesinnya juga lebih mahal oke gini saya zoom dikit nih eh eh jadinya nanti double nya itu temen-temen awal pemulainnya itu di bagian sini sini bukan disini melainkan disini gitu ya di sini tuh tuh disini satu dan dibawahnya juga di sini Hai dua eh satu bukan disini melainkan disini ya kan disini Hai mainkan disini oke dikerjain hai 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 nah dah nah duanya itu Hai temen-temen kerjainnya di sini ini tuh tuh bukan di atas sini melainkan disini Hai jelas ya Hai dua disini dua bawahnya di depan satu nawet yeah there 셋 Hai Terardan Yah inibu terbawa tuh tiga Hai yang ini di bawah Hai Haiúa paham ya tuh tiga empatnya ini yang atas kebawah empat sedangkan yang bawah naik lagi ke atas tuh teman-teman lihat ini nih liatin jalurnya ya percuma saya juga bikin skemanya itu mungkin teman-teman nanti malah jadi bingung kalau saya tulis skemanya oke berapa tadi? empat ya empat nah yang limanya itu nih disini nih teman-teman nih ini tadi kan empat tuh ya empat bawah posisinya sekarang jadi limanya sama kayak di bawah tuh disini tuh lima emang lebih sulit eme bikin speed ini lima yang ini lari ke belakang kan nih tuh disini tuh paham ya lima ya yang ini larinya ke belakang juga tuh enam tuh enam dan disini enam yang bawah itu adanya di depan lima tuh enam enam bawah tuh ya nah tujuh atas ini adanya di depan enam nih ya nah fokusnya nih gini gak rapi nih bener-bener gak rapi saya gak pakai ditarik soalnya nanti saya benerin dulu ya pokoknya kayak gini dulu teman-teman nih saya coba saya kerjain dulu rapi yang dikit oke bentar nah ini nih teman-teman jadinya ya teman-teman bener-bener harus pahamin dulu skemanya nih ini kita ngomong baru sampai tujuh ya teman-teman pahamin dulu gitu memang agak sulit bikin speed ini 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 bentuknya kurang lebih kayak gini ya ini bawahnya mana fokusnya kita zoom dikit bener-bener harus teman-teman pahami dulu tuh bawahnya ini kita baru sampai tujuh ya saya inget tujuh oke kita lanjut lagi ya paham ya sampai disini tujuhnya kita lanjut teman-teman jangan di lilit begini juga nih sayang saya sebagai contoh aja nah ini tujuh atas ya tadi tujuh nah tujuh bawahnya itu kita buang gitu nih teman-teman oke saya zoom dulu nih buang kesini nih set nah paham ya paham tujuh nah yang disini ini teman-teman harus ratain dulu nih lurusin nih nah luruskan tuh kawatnya 8 nya itu yang atas dibuang gitu sama juga yang disini dilurusin kawatnya astagfirullah susah demi biar banyak penerusnya regenerasi Tamiya itu banyak ya ini pokoknya dilurusin nanti dilurusin dulu udah lurus 8 nya itu di atas nah 7 gini oke paham ya nah sama ini juga dilurusin dulu ini di sebelahnya dia nih posisinya nah tuh 9 ya kan nasyaallah tuh gini nih bentuknya nih tuh kok saya rapiin dulu ya saya rapiin biar teman-teman jelas nanti saya rapiin bentuknya yang rapi tuh yang sedikit rapi lah gitu kayak gimana oke saya rapiin sebentar teman-teman nah gini nih teman-teman hasilnya ya saya fokusin saya zoom hmm oke tuh ya kurang lebih kayak gini hasilnya mungkin teman-teman bisa rapiin lagi serapi-rapinya ya serapi-rapinya posisi bawahnya kayak gini ya sampingnya tuh 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 nah nah gini teman-teman ya kan skema 99 nya nanti teman-teman lanjutin lagi yang disini gitu yang disini teman-teman lanjutin disini juga itu lanjutin itu makanya kenapa ya saya sedikit sharing memang mesin speed itu kalau kita beli sampah pengrajin itu memang mahal teman-teman memang pembuatan itu sulit dan juga kawatnya itu mahal ya kuatnya lebih mahal dan juga memang semuanya itu kalau di speed ada ukurannya belum nanti dia boboknya gitu belum boboknya nanti perlu banyak pengerjaan kalau di speed itu naskar speed pokoknya berbau-bau speed lah memang mesinnya itu lebih mahal gitu makanya hargai para pengrajin Tamiya memang kalau mahal itu bukan karena dia memanfaatkan keadaan memang pengerjaannya itu sulit gitu teman-teman harus menghargainya itu gitu disini saya juga sebagai cuman membagikan tips tips aja gitu teman-teman saya kerjain dulu yang ini nanti saya kasih lihat hasilnya sebentar teman-teman zoom out dulu nah gini teman-teman hasilnya kurang lebih seperti ini kurang lebih ya hasilnya seperti ini mau di zoom boleh tuh ya kalau saya bilang ini masih belum terlalu rapi ya ini atasnya seperti ini bawah seperti ini kurang lebih ya oh ya teman-teman kalau ini mesin mau di test run boleh di komen ya di apa namanya di bawah kolom komen dan juga bisa di apa namanya di instagram gitu saya juga kurang paham tadi istri saya ngomong pakai instagram suruh pakai instagram boleh di follow instagram saya ya nah namanya adgifaral tamiah sama boleh disitu ditulis ya kan di gifaral tamiah saya kalau teman-teman kalau ada feedbacknya ada timbal baliknya gitu ke saya saya mungkin lebih semangat lagi ya bikin videonya gitu buat teman-teman yang benar-benar masih 0 gitu ya masih benar-benar kurang paham di minim 4 WD saya bakal bantu gitu memberikan tipsnya tips yang saya tahu gitu bukan buat pemula juga sih ya kalau pemula mungkin ada beberapa yang sedikit tahu gitu ini benar-benar yang masih 0 gitu ya oke teman-teman kalau teman-teman mau di test run jangan lupa di komen terus jangan lupa satu lagi hargai para pengrajin mungkin dia kalau mahal biaya pembuatannya itu memang keadaannya sulit gitu kayak contohnya kayak ini aja sulit memang sulit ada beberapa yang mention ke saya yang apa chat ke saya bilang pengrajin ini mahal pengrajin itu itu mahal ya kalau saya bilang emang kapasitas pembuatannya memang sulit gitu oke teman-teman ya kita terus supaya regenerasinya baru Tamiya ini mini 4WD oke teman-teman jangan lupa ya di follow instagram saya di atgifaraltamiya oke kalau ini mau di test run saya bakal rapihin lagi rapihin gulung ulang nanti saya test run kalau teman-teman banyak yang komen mungkin saya bikin oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semoga bermanfaat bagi teman-teman semua assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati